Pemirsa, 17 saksi telah diperiksa dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Penyelidikan sementara polisi mengarah pada satu pelaku yang merupakan orang dekat kedua korban. Polisi masih melidiki kasus pembunuhan ibu dan anak di Kecamatan Jalan Canggak, Subang, Jawa Barat. Rekaman kamera pengawas dan 17 saksi telah diperiksa selama dua hari terakhir, termasuk suami korban dan istri mudanya. Dari hasil waktu tempat kejadian berkara, tidak ada indikasi perampokan, lantaran tidak ada depokan kerusakan di lokasi dan tidak ada barang-barang lain yang hilang kecuali ponsel sang anak. Sementara dari hasil otopsi juga tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Polisi kini masih mendalami terduga pelaku yang merupakan orang dekat kedua korban. Diketahui dari hasil oleh TKP maupun keterangan saksi-saksi, diduga pelaku ini mengenal korbannya dan sudah mengetahui situasi. Di dalam rumah, di rumah tersebut. Dari jejak alas kaki ya, disana ada dua tapak yang berbeda ya, jadi juga lebih dari satu orang. Sebelumnya, ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditumbukan tewas di bagasi sebuah mobil mewah di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Kedua jenazah ditumbukan pertama kali oleh suami korban. Salah satu jenazah tidak mengenakan busana dengan luka parah di bagian kepala. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Harawan, Anyus melaporkan.